Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di acara Ngopi Ngobrol Pintar bersama Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia Perkenalkan saya Mahat Pratama sebagai host kita di hari ini Baiklah teman-teman semua sebelum kita berlanjut ke selanjutnya Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya Untuk mendapatkan informasi terbaru terkait dengan Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia Hari ini kita kedatangan narasumber dari Laboratorium Kimia Farmasi Yaitu Bapak Zainal Abidin, SVM-VM Apotekar Selamat datang Pak Baiklah teman-teman semua Mungkin teman-teman belum mengetahui Siapa kira-kira dari narasumber kita di hari ini Mungkin sedikit teman-teman ingin mengetahui Kanda ini siapa? Jadi saya persilahkan Ya, terima kasih Kakak host Mahat Pratama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi sarjana farmasi Saya dapatkan di sini ya Di Fakultas Farmasi Jadi saya alumni Fakultas Farmasi Kemudian Setelah selesai Alumni Saya di Bramanah Jadi dosen di Fakultas Farmasi Kalau boleh tahu Bang Di Fakultas Farmasi ini sejak tahun berapa Bang? Saya terangkat di Farmasi Umi itu tahun 2006 Kemudian Lanjut apotekar dan S2 Oke Kemudian Bang Abang ini terangkat di Sebagai Kepala Laboratorium Kimia Farmasi Sejak kapan? Alhamdulillah setelah menyelesaikan studi S2 Di tahun 2014 itu Saya di Bramanah lagi Sebagai Kepala Laboratorium Kimia Farmasi Sampai saat ini Alhamdulillah Alhamdulillah ya Ya baiklah teman-teman Itu tadi sedikit kilas Terkait dengan Narasumber kita di saat ini Jadi selanjutnya kita akan Ingin bertanya-tanya Terkait dengan Laboratorium Kimia Farmasi Kalau boleh tahu Mungkin teman-teman di luar sana Belum tahu Apa sih yang dimaksud dengan Seperti apa sih itu Lab Kimia Farmasi Mungkin bisa sedikit dijelaskan Bagaimana Lab Kimia Farmasi itu sendiri Ya jadi Laboratorium Kimia Farmasi ya Jadi sedikit saya bergambaran bahwa Di Fakultas Farmasi itu Alhamdulillah tiap tahunnya Saran dan persarana Terus dikembangkan Yang termasuk adalah Gedung Laboratorium Farmasinya ya Dimana Saat ini Gedung Laboratorium Farmasi itu Sudah Sudah cukup bagus Karena sudah disediakan Karena sudah disediakan berupa Gedung berlantai 5 Ya Nah dimana disana itu Ada 6 Laboratorium Nah salah satunya Laboratorium Kimia Farmasi Dan Laboratorium Kimia Farmasi itu Yang paling Mudah didapat ya Karena Letaknya pada lantai dasar Wah enak ya Bang ya Jadi Lab Kimia Farmasi ini Letaknya di Lantai dasar Ya Mungkin ada lagi Bang Mungkin supaya teman-teman Lebih tahu terkait dengan Lab Kimia Farmasi Yang ingin disampaikan Ya Sedikit saya bergambaran Untuk Laboratorium Kimia Farmasi Jadi Laboratorium Kimia Farmasi itu Sudah dilengkapi dengan Sarana dan persarana Yang cukup memadai Untuk melaksanakan Kegiatan praktikum Dan penelitian Jadi Gedung Laboratorium Kimia Farmasi itu Sudah didesain Sedemikian rupa Sudah di Apa ya Jadi sudah di Apa ya Di dalam ruangannya itu Ditata Ya ditata Sedemikian rupa Sehingga Ada beberapa ruangan Di dalam gedungnya ya Dimana ada Dua gedung utama Ya Yang cukup luas Untuk melaksanakan Kegiatan praktikum Kemudian Sudah ada juga Dipisahkan dengan Ruang khusus untuk penelitian Wow Kerennya Bang ya Oke Selain itu Bang Mungkin ada lagi yang ingin Disampaikan Bagi teman-teman yang di luar sana Mungkin ingin Lebih tahu lagi Terkait dengan Lab Kimia Farmasi Seperti apa Ya Jadi saya tambahkan lagi Bahwa Untuk ruang Selain ruang praktikum Ruang penelitian Juga Ada ruang Alat dan bahan Jadi memang sudah Ditata Sudah Ada Khusus ruangan Untuk alat dan bahan Karena itu Letaknya cukup mudah Jika kita membutuhkan Alat tambahan Untuk kegiatan Praktikum Maupun penelitian Selain itu juga Ada Ruang baca Jadi Bagi mahasiswa Peneliti Praktikan Yang membutuhkan referensi Ya bisa ke ruang baca Wah Cukup lengkap Bang ya Disana ya 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 Selanjutnya Bang Gini Mungkin teman-teman juga Ingin mengetahui Lebih Jauh Terkait dengan Lab Kimia Farmasi Tadi Sudah dijelaskan Terkait dengan Fasilitasnya ya Bang ya Kira-kira Apa sih Pak Fasilitas Paling Penunjang Di Labu Terim Kimia Farmasi Supaya teman-teman Lebih tahu Ya jadi Saya kira Dari pihak Yayasa Universitas Sangat pendukung Pelaksanaan Pelaksanaan Proses belajar-belajar Termasuk kegiatan praktikum Maupun penelitian Jadi untuk Sarana dan prasarana Itu Ada SOP nya ya Jadi ada anggarannya Ada anggaran Semesteran Maupun anggaran tahunan Jadi Memang untuk alat-alat Yang Alat-alat Maupun bahan-bahan Yang Sekali pakai Itu Terus kami adakan Tiap semesternya Ya Jadi Harapannya Supaya tidak kekurangan Stok Jadi Sehingga Kegiatan praktikum Maupun penelitian Bisa berjalan Dengan lancar Oke Bang Jadi Seluruh fasilitas Yang dibutuhkan Di Labu Terimuki Informasi Sudah tersedia Di Labu Terimuki Informasi Ya Bang Ya ya Jadi selain alat-alat Yang tadi ya Sekali pakai Juga ada Instrumen-instrumen Yang digunakan Dalam Praktikum Maupun penelitian Nah dimana Instrumen yang tersedia Di Laboratorium Kimia Farmasi Saya kira cukup memadai Jadi Harapannya Supaya Mahasiswa Kami ya Di Farmasi Umi Tidak perlu lagi keluar Ya Kalau ingin melakukan penelitian Ya sudah tersedia Alat-alat yang dibutuhkan Di Laboratorium Kimia Farmasi Jadi contohnya Seperti Spektrofotometer UPP Jadi itu Spektrofotometer UPP Sudah Yang cukup Modern Saya kira Karena Satu kali running Analisis itu Sudah bisa sampai 6 sampel Wah Banyak juga Satu kali running Untuk pengukuran Bisa langsung 6 sampel Kemudian Selain itu Ada juga HPLC Atau KCKT Kromatografi Cair Kinerja tinggi Jadi kalau Kita punya sampel Kita ingin analisis Dengan proses pemisahan Kita bisa menggunakan KCKT tersebut Saya kira itu Instrumennya Kemudian Selain itu Masih ada lagi ya Termasuk Timbangan analitiknya Kenapa dengan timbangan analitiknya ini Bang? Ya Saya kira ini timbangan analitik Sangat Penting ya Dalam analisis Karena Kesalahan berat saja Penimbang awal itu Berpengaruh pada hasil akhir Jadi di Laboratorium KTM Parmas itu Kita sudah punya Timbangan analitik yang Cukup pekah Ya 5 angka desimal Jadi kalau kita Mau menimbang Sampai 5 milik ram Itu sudah bisa Jadi kalau sampelnya sedikit Kita bisa melakukan Tetap analisisnya Oke Bang Tadi ada kalimat Yang cukup Menarik Bahwa timbangannya Bisa sampai yang terkecil Yang 5 Digit Oke Mungkin Berbicara Alat yang Seperti yang Abang tadi Sampaikan Mungkin alat-alat di Lab Kimia Farmasi ini Sudah dikalibrasi ya Bang ya? Ya Alhamdulillah Pernah Dilakukan kalibrasi Bekerjasama dengan Sukup Indo ya Alhamdulillah Jadi memang Beberapa alat Terutama yang Biasa dipakai dalam Penelitian Memang harus dikalibrasi Ya Teman-teman semua Jadi Di Lab Kimia Farmasi ini Alat Penunjian dalam kegiatan Baik Pratikum dan Penelitian ini Sudah tervalidasi Atau terkalibrasi Bang ya Terkalibrasi oleh Sukup Indo Terus saya ingin Bertanya mungkin Bang Terkait dengan Bahan-bahan Pratikum Bagi mahasiswa Farmasi Bagaimana itu Bang? Ya untuk Bahan-bahan Kembali saya sampaikan Seperti Yang tadi ya Bahwa Alhamdulillah Dari pihak Kiyasa Universitas itu Selalu Support ya Segala kegiatan Termasuk Praktikum Jadi Memang sudah ada Anggarannya ya Untuk pengadaan Alat dan bahan itu Persimester Jadi kalau Kita kekurangan Bahan-bahan ya Terutama Karena bahan itu kan Habis pakai Kita tidak mungkin Menggunakan bahan Yang sudah dipakai Kemudian dikumpul Kembali ya Jadi Habis pakai Ya ada pendanaannya Jadi tiap semester Kita tetap selalu adakan Makanya Untuk mencegah Kekurangan Ya kita adakan Tiap semester Jadi Mahasiswa Farmasi disini Dia untuk Pengambilan bahan Ataupun penggunaan bahan Dia tidak membeli ya Bang Dia sudah disiapkan oleh Labuturium Kimia Farmasi Ya sudah Sudah tersedia Alat dan bahan Sudah tersedia Ya Untuk praktikum Maupun penelitian Ya Baik teman-teman yang Di luar sana Mungkin Sudah dilihat Tadi penjelasin dari Bapak Atau Abang Zainal Abidin Bahwa alat-alat Di Labuturium Kimia Farmasi Sampai dengan bahan Sudah tersedia Di Labuturium Kimia Farmasi Ya Baik Bang Selanjutnya Bang Sama bertanya Kita terlalu Sebelum lanjut ke yang lainnya Mungkin saya ingin Bertanya Bang Di Lab Kimia Farmasi itu Sumber daya manusianya Terdiri atas apa saja Bang Siapa saja disitu Dalamnya Ya Alhamdulillah Jadi untuk Sumber daya manusianya Dosennya Pengajarnya Maupun Yang mendampingi Adik-adik mahasiswa Selama Perkuliahan Jadi kan berhubungan dengan Laboratorium Kimia Farmasi ya Jadi Mungkin fokus ke praktikum Jadi Jadi Alhamdulillah Untuk Dosen-dosennya Jenjam pendidikannya itu Sudah minimal S2 Ya Jadi Semuanya sudah Jenjam pendidikannya S2 Dan sudah ada juga Menyelesaikan PhD-nya Doktornya Jadi Jadi ini Alhamdulillah Tahun ini Sudah ada lagi Dosen dari Laboratorium Kimia Yang telah menyelesaikan Studi S3 Wow keren Bang ya Dari luar negeri ya Jepang ya Menyelesaikan studinya Masya Allah Alhamdulillah Insya Allah semester ini Sudah aktif kembali Ya Selain itu Untuk bidang Kimia Farmasi juga Sudah ada guru besarnya Profesor Jadi Untuk adik-adik mahasiswa Yang mengambil mata kuliah Bidang Kimia Insya Allah kan diajarkan oleh Dosen-dosen tersebut ya Mulai dari S2 Lulusan S2 S3 Sampai profesor Saya akan mengajarkan Wow Teman-teman semua Yang Yang nonton channel ini Sudah dijelaskan tadi Terkait dengan SDM Bahwa ternyata di Lauterium Kimia Farmasi Sudah ada guru besar Sudah S3 dan S2 Bang ya Cukup berkompeten Oke Bang Selanjut lagi Terkait dengan SDM tadi Mungkin Abang sudah menjelaskan Kami ingin mengetahui Bang Kalau kegiatan praktikum Di laboratorium Kimia Farmasi itu Bagaimana Bang? Ya Jadi Untuk kegiatan praktikum Di laboratorium Kimia Farmasi Itu kan Tiap semesternya ada ya Jadi untuk Laboratorium Kimia Farmasi itu memang Mahasiswa sudah mulai Masuk ya Itu dari semester awal Jadi jumlah praktikum Untuk laboratorium Kimia Farmasi itu Ada 8 Dimana 4 praktikum Semester Gancil Ada 4 praktikum Semester Agenap Jadi ada Kimia Dasar Kemudian ada Kimia Organik Kemudian Biokimia Kimia Sintesis Kemudian Analisis Instrumen Analisis Farmasi Analisis Cediam Farmasi Kemudian Kimia Analisis Farmasi Dan Kimia Klinik Cukup banyak Bang ya Oke Bang Mungkin tadi Abang sudah menjelaskan Beberapa jenis Pratikum Di Laboratorium Kimia Farmasi Ingin tau Bang Gini Kondisi saat ini kan Kita sementara lagi Covid Untuk kegiatan praktikumnya Seperti apa Bang Ya Jadi Untuk mengikuti Aturannya Protokol Protokol Kesehatan Maka Untuk kegiatan praktikumnya Ya kita laksanakan Secara online Jadi Sistemnya Ya tidak juga beda Dengan offline Cuma Ini sistemnya bahwa Kegiatan praktikumnya Kami Sediakan dalam bentuk Video ya Video kegiatan praktikumnya Praktikum Kemudian Kami Tampilkan Melalui aplikasi Zoom Sehingga Semua praktikan Pada saat praktikum itu Bisa Diskusi secara langsung Dengan Pembimbingnya Pendampingnya Jadi Sistem praktikum Di lab itu Didamping ya Didamping oleh Asisten Dimana Asistennya itu Ada dari dosen Ya Kemudian ada juga Dari mahasiswa Oke bang Jadi Untuk kegiatan praktikum Di laban Kini informasi Selama covid Dilakukan secara daring Bang ya Jadi secara online Terus Bagaimana caranya Bang Jadi gini Kalau Praktikan Ataupun mahasiswa Yang ikuti online Gimana caranya Untuk mendapatkan Videonya itu tadi Bang Videonya Oh ya Jadi untuk Mendapatkan Video praktikum Yang akan Dilaksanakan Yaitu Bisa Didapat Pada Website Farmasi Jadi Dalam website Farmasi itu Ada Menu Laboratorium Kimia Farmasi Kemudian Disana ada Link Link yang Disediakan Khusus untuk Mendapatkan Beberapa Informasi Berhubungan Laboratorium Kimia Farmasi Termasuk Itu tadi Video Selain itu Juga bisa Didapatkan Di Aplikasi Kalang Untuk Videonya Oke Teman-teman Semua Jadi Untuk Mendapatkan Informasi Terkait Dengan Laboratorium Kimia Farmasi Sudah ada Di Websitenya Yang sudah Ada Oke Selanjutnya Bang Saya mau Bertanya Tadi Sudah dijelaskan Terkait Dengan Kegiatan Pratikum Sekarang Saya Mempertanyakan Bang Gimana Cara Ataupun Kegiatan Penelitian Bagi Adik-adik Mahasiswa Kita Di Farmasi Itu Sendiri Iya Jadi Salah Satu Kewajiban Mahasiswa Adalah Melakukan Penelitian Jadi Alhamdulillah Untuk Penelitian Di Laboratorium Kimia Farmasi Itu Kami Sudah Secara Bertahap Melengkapi Saran Dan Persarananya Dimana Kami Usahakan Supaya Penelitian Itu Tetap Dilaksanakan Di Lingkup Farmasi Itu Sendiri Jadi Tidak Perlu Keluar Jadi Secara Umum Penelitian Di Lab Kimia Itu Kita Mengacu Ke Roadmap Penelitian Fakultas Dimana Untuk Roadmap Penelitian Itu Ada Tiga Topik Unggulan Yang Bisa Dilakukan Penelitian Di Laboratorium Kimia Farmasi Itu Yang Pertama Validasi Analisis Metode Validasi Metode Analisis 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 Fisiko Fisika Kimia Bahan Bahan Kimia Kemudian Kedua Itu Bisa Juga Penelitian Berupa Produksi Bahan Baku Kemudian Ketiga Itu Berhubungan Dengan Pengujian Aktivitas Bahan Bahan Kimia Baik Dari Alam Maupun Sintesis Jadi Itu Tiga Secara Garis Besar Topik Unggulan Penelitian Yang Bisa Dilakukan Di Laboratorium Kimia Farmasi Mungkin Bang Kalau Misalkan Ada Pengujian Lain Apakah Bisa Dilakukan Oleh Mahasiswa Kita Selain Tiga Topik Utama Tadi 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 Sekira Itu Topik Utama Dimana Dari Ketiga Topik Unggulan Itu Banyak Penelitian Yang Bisa Dilakukan Misalnya Kalau Topik Yang Pertama Tadi Kita Bisa Melakukan Analisis Validasi Metode Analisis Jadi Kita Bisa Mencoba Mencari Bagaimana Suatu Prosedur Apakah Valid Atau Tidak Hasilnya Kemudian Kalau Produksi Bahan Baku Itu Juga Sekiranya Sudah Banyak Penelitinya Di Di Lab Kime Farmasi Kemarin Itu Ada Beberapa Penelitian Sudah Berhasil Mendapatkan Buluk Kusamin Dari Cangkang Udang Itu Artinya Mendapatkan Bahan Baku Kemudian Ada Juga Beberapa Penelitian Bisa Memproduksi Agarosa Agarosa Itu Bahan Baku Yang Bisa Digunakan Di Media Electroporesis Itu Sudah Bisa Diproduksi Kemudian Untuk Pengujian Kalau Ini Pengujian Aktivitas Sekiranya Banyak Banyak Aktivitas Yang Bisa Diujikan Misalnya Uji Aktivitas Antioxidan Uji Aktivitas Anti Implamasi Anti Diabetes Anti Tirocinase Itu Semua Sudah Bisa Diujikan Tapi Dengan Metode Impitro Menggunakan Spektro Fotometer Di pipis Selain itu Bisa Juga Menggunakan Metode In silico Dengan Bantuan Aplikasi Komputer Ya Cukup Jadi Teman-teman Semua Jadi Untuk Jenis Penelitian Di Laut Tirocinase Signifikan Ada Menggunakan Komputer Yang disebut Tadi In silico Dan ada Penggunaan Secara Eksperimental Oke Bang Baik Saya mau Tanya Bang Kira-kira Misalkan Ada Teman-teman Kita Yang Di luar Sana Ingin Melakukan Penelitian Di Laut Tirocinase Kimia Farmasi Yang Di luar Universum Muslim Indonesia Kira-kira Bagaimana caranya Bang Supaya Dia bisa Terlibat Ataupun Melakukan Penelitian Di Laboratorium Kimia Farmasi Ya Jadi Alhamdulillah Selama ini Memang Laboratorium Kimia Farmasi Ini terbuka Untuk Siapa Saja Yang berarti Mengikuti SOP Dalam Mendaptar Ingin Melakukan Penelitian Jadi Selama ini Alhamdulillah Peneliti-peneliti Yang Melakukan Penelitian Di Laboratorium Kimia Farmasi Itu Selain Dari Mahasiswa Farmasi Itu Sendiri Juga Pernah Ada Dari Di Luar Fakultas Farmasi Tapi Masih Lingkup UMI Selain Itu Bisa Juga Dari Luar Universitas Muslim Indonesia Institusi Lain Bisa Melakukan Penelitian Di Laboratorium Kimia Farmasi Yang Penting Itu Tadi Mengikuti SOP Jadi Harus Membuat surat pengantar Terlebih dahulu Surat pengantar Yang ditandatangani oleh Pembimbing Kemudian Melapor Di Fakultas Untuk Dibuatkan Surat Keterangan Ijin Penelitian Di Laboratorium Mungkin Teman-teman Di luar sana Sudah Banyak Pertanyaannya Kira-kira Bagaimana Caranya Untuk Melakukan Penelitian Di Laboratorium Kimia Formasi Mungkin Bisa Ditulis Di Kolom Komentarnya Jadi Insya Allah Nanti Dari Kami Kami Akan Menjawab Pertanyaan Teman-teman Semua Baik Bang Mungkin Cukup Bagus Ya Di Lab Kimia Formasi Ini Dari Semua Apa Yang Disampaikan Oleh Bang Zainal Ini Cukup Terbuka Lab Kimia Formasi Itu Cukup Terbuka Buat Semua Semua Dalam Artian Disini Adalah Dari Luar Universum Indonesia Yang Ingin Melakukan Penelitian Di Formasi Terbuka Besar Peluangnya Bang Ya Alhamdulillah Jadi Teman-teman Yang Di luar Sana Yang Ingin Melakukan Penelitian Tidak Yang Ada Fakultas Farmasi Universum Indonesia Baik Bang Mungkin Ada Yang Disampaikan Lagi Bang Terkait Dengan Bagaimana Lab Kimia Formasi Mungkin Sedikit Tadi Saya Lupa Bahwa Untuk Kegiatan Praktikum Itu Setiap Mahasiswa Yang Akan Melakukan Praktikum Ada Proses Pendaftarannya Jadi Alhamdulillah Pendaftarannya Itu Sudah Pia Online Jadi Mahasiswa Yang Melakukan Praktikum Itu Mendaptar Pia Online Mana Linknya Bisa Didapatkan Di Website Tadi Di Menu Laboratorium Kimia Formasi Selain itu Juga Mengenai Data-data Hasil Praktikum Nilainya Itu Sudah Bisa Dilihat Langsung Oleh Mahasiswa Melalui Link Tersebut Jadi Selama Pandemik Ini Mahasiswa Tidak Mesti Datang Ke Laboratorium Untuk Melihat Nilai Hasil Praktikum Tetapi Tinggal Membuka Link Yang Ada Di Lab Formasi Cukup Keren Juga Di Lab Kimia Farmasi Mungkin Jadi Secara Keseluruhan Ternyata Di Lab Kimia Farmasi Ini Sudah Lengkap Selama Pandemik Ini Mahasiswanya Mendaftar Lewat Website Kemudian Mahasiswanya Bisa Mendapatkan Nilai Ataupun Melihat Nilai Praktikum Di Website Fakultas Farmasi Dan Lab Farmasi Itu Sendiri Dan Ketika Ada Peneliti Dari Luar Ingin Melakukan Penelitian Bisa Melalui SOP Yang Telah Ada Oke Bang Mungkin Terima kasih Bang Atas Kedatangannya Di acara Ngopi Ngobrol Pintar Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Kami Ucapkan Terima kasih Atas Kedatangannya Semoga Informasi Ini Bisa Bermanfaat Buat Teman Yang Di Luar Sana Sekali Lagi Teman Teman Semua Jika Ingin Memberikan Pertanyaan Ataupun Mendapatkan Informasi Terbaru Ataupun Terkait Formasi Dan Fakultas Formasi Bisa Diklik Ataupun Dicari Di link Yang Ada Sekian Dari Saya Terima Kasih Bang Atas Kedatangannya Kita Tutup Dengan Membaca Hamdallah Alhamdulillah Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh